assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya kesirwan di channel erwa pasangan teman-teman hari ini saya akan coba untuk review kembali bangunan toko sembaku aku kali ini aku akan coba untuk memberikan sebuah tutorial yaitu cara untuk pemasangan kelistrikan jadi disini aku mau memasang kabel-kabel kabel lampu, saklar sama apalagi ya lampu-lampu kayak gitu ini baru saja dipasang ini adalah buat emperan kalau orang jawa itu bilang buat emperan tapi ini cocoran ya nah sama itu juga oke sekarang akan aku coba untuk kasih tahu semuanya ya, ini adalah kabel, disini sudah aku pasang ya kabelnya maaf tadi gak aku kasih tahu cara pemasangannya, kabelnya aku kasih dua, karena disini adalah colokan, colokan stop kontak jadi aku kasih kabel cuma dua warna hitam sama warna merah jadi untuk pemasangannya kayak gini jadi aku pasang aja seperti ini jadi aku dorong aja ke atas ya seperti ini sampai menuju ke atas sana oke disitu sudah nyampe ya disana, jadi semuanya aku pasang seperti itu dan disini juga disini juga aku pasang, kenapa aku pasang disini ya dibawah sini karena aku gunakan stop kontak yang ada tutupnya dan nanti kan supaya lebih aman yang ada tutupnya dan juga kenapa dibawah karena biar lebih enak gitu ya dan biasanya kalau disini misalkan disini aku pasangin kulkas ya disini ya disini tuh aku pasangin kulkas dan kalau mau mencolokin enak tinggal colokin aja kesini gitu biar nggak apa ya kalau biasanya kan colokan ada di atas sini ya biasanya kalau di kampung-kampung itu disini biasanya punya orang-orang itu disini tapi aku kasih disini kayak di itu ya kayak di luar gitu kan kayak gitu ada di bawah gitu nah itu sama ya semuanya seperti itu disini tuh yang aku kasih di bawah sini itu ada tiga yaitu ini yang ada disitu dan juga ada yang disana oke seperti itu ya disini ada lagi yaitu untuk saklar ya disini ya ada saklar, dua saklar mungkin disini ada lampu ya lampu disini lampu disini sama di depan terus yang ini mungkin lampu sama apa gitu mungkin untuk yang lain mungkin kasih apa gitu oke dan disini aku pasangin ini ya disini tuh ada saklar sama stop kontak dan ini aku gunakan kabel ya disini enggak aku kasih tau ya tadi kenapa disini ada kabel warna biru untuk kabel yang warna merah sama hitam itu adalah stop kontak dan untuk yang warna biru yaitu untuk saklar lampu nanti ada saklar lampu disini mungkin disini kenapa kok birunya ada dua karena nanti yang satu adalah lampu dan yang satu mungkin ada kipas mungkin aku pasangin kipas angin mungkin yang digantung disitu karena disini belum dikasih atap kayak gitu dan ini juga ya disini disini yang warna biru itu banyak berapa ini satu dua tiga empat mungkin empat ini karena disini ya saklarnya itu dua dan disini saklarnya dua jadi yang biru empat gitu jadi disini enggak ada yang hitam karena bukan tidak ada stop kontaknya kenapa kok ada warna merah karena yang merah ini adalah untuk jalur positifnya maksudnya jalur itu dari PLN ya dari PLN yang dua dua puluh terus ya ini masuknya ya yang merah itu masuknya keluarnya itu yang warna biru ini yang tiga keluarnya dari saklar menuju ke lampu lampu kayak gitu oke semuanya kayak gini ya menuju ke lampu-lampu oke disini cuma ada saklar kalau cuma saklar disini aku cuma menggunakan kabel yang warna biru aja ya nah gini karena saklarnya cuma satu jadi kabelnya cuma dua gitu oke bagian disini yaitu aku kasih dapur ya nanti disini ada tempat untuk memasak untuk mencuci maksudnya mencuci piring gitu sama tempat apa ya tempat piring gitu rak piring nggak iya wah disini mungkin rak piringnya mungkin disini tempat untuk memasak gitu disini ada juga ini untuk jalur stop kontak ya ini ada jalur stop kontak dan ini adalah kabelnya ya kalau stop kontak itu warna merah sama warna bi hitam kayak gitu oke dan juga disini bagian sini juga ada ya ya rencananya sih aku kasih stop kontak bagian sini ya untuk bagian sini ada saklar luar dapur ini kan ada lampunya jadi aku kasih disini disini aku kasih dua ya untuk saklarnya yang satu disini mungkin yang satunya lagi di belakang sini ya di belakang sini mungkin akan juga kasih lampu ya siapa tahu aku juga nggak tahu nanti aja ya untuk dipikir nanti nanti aja yang penting disini aku sudah persiapkan gitu ya nah disini kan untuk warna birunya aku kasih dua gini nanti disini akan dipotong kan harus di kasih gitu apa di kasih saklar sama stop kontak disini aku akan coba untuk pergi ke atas sana akan aku coba untuk perlihatkan bagaimana cara pemasangan lampu kabelnya yang ada di atas sana disini aku sudah berada di atas sini nah untuk bagian yang sana ada pipa yaitu menuju kesana terus kesana terus itu ya nah tadi itu yang ada di stop kontak itu disitu terus kesini ini jalur yang untuk sembayang ya atau buat sholat terus kesini 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 terus nah terus kesini ya hmm nah disini ada ini ini adalah Tedos ya ini namanya Tedos terus disini tuh ada pipa buat meletakkan kabel gini disini aku gunakan kabel ankle yang merek Markita kalau gak salah ini waduh bentar ya aku masukkan dulu ini begini masuknya begini ya oke bener oke sip seperti ini ya oke dan ini nanti akan aku coba aku tambahin lagi kesininya ya kesini terus disana ini pas ya disini ya karena mulai dari sana ya terus sana terus kesini terus kesini disininya mungkin aku kasih jala satu kilan lebih nah lebih segini ya lebih satu ros ya segitu ya oke sip segitu aja oke oke jadi disini aku kasih ini nanti disini akan aku coba untuk ukur dulu seharusnya disana ya tempatnya jangan disini aku salah ini disini akan aku kasih tau cara untuk pemotongan dan cara untuk ini ya membuat seperti ini dan untuk bagian yang situ kan sudah aku buat semuanya itu ya seperti itu ya disini akan aku coba untuk membuatnya ya untuk bagian yang sini dan disini tuh kita akan paskan kesini setelah itu kita akan potong di sebelah sini ya sebelah sini ya kita potong sebelah sini nah oke seperti itu nanti kita akan bengkokkan oke karena aku coba untuk potong dulu oke disini aku sudah memotongnya seperti ini ya kita masukkan kesana kesini ya disini kita masukkan kesini ke titus ini setelah itu kita kasih ini bengkok atau disini namanya bengkok kata kalau disana itu apa namanya aku juga gak tahu oke dan disini akan aku coba untuk ini ya masukkan kesini pipa yang satunya seperti ini ya oke dan setelah itu bagian yang sana kita kasih tedus oke akan aku coba kesana dulu oke disini aku sudah sampai disini ya dan sekarang kita akan coba untuk memasukkan ini tedusnya disini tapi disini kita potong dulu ya oke aku coba turun dulu karena aku tarik dulu kabel yang ada disana itu untuk kabel yang disini kita tarik dulu di atas sana itu kan kita potong gitu jadi biar kabelnya tidak terpotong jadi kita tarik aja nah seperti ini ya kita tarik segini aja cukup oke kita langsung aja untuk naik kembali disini kita langsung aja untuk memotongnya aduh harus hati-hati ya maaf disini aku coba pegang tanggal satu ini setelah setelah seperti ini yang disini kan ada lebihnya itu katanya kita akan coba untuk pasang ini dulu ya seperti ini kita menghadapnya kesana saja nah sekarang kita langsung aja untuk memotongnya kita paskan disini ya setelah itu akan aku coba untuk potong oke disini tadi udah aku potong ya yang bagian sini maaf ini aku rekamnya ada di bawah ya karena yang di atas tadi itu eh ininya jatuh ke bawah oke bagian untuk pemasangan kabelnya yaitu ada di bawah oke sekarang kita langsung aja untuk pemasangan kabel jadi disini untuk cara pemasangan kabelnya disini kita butuhkan kabel yang warna merah sama hitam oke disini sudah aku persiapkan kabel warna merah sama hitamnya setelah itu kita jadikan satu seperti ini ya merah sama hitamnya kita jadikan satu ya seperti ini setelah itu kita masukkan ke dalam pipanya kayak gini oke sampai tembus kesana ya ini harus sama ini oke disana sudah tembus terus kita lebihkan karena ini ya masih ada pipa yang segini jadi kita lebihkan saja ya oke kayaknya sudah cukup akan aku coba kesana ya oke disini bagian yang sini kita kasih ini kita kasih bengkoknya ini ya kalau gini kan gak bisa ini nah caranya itu diginiin dibengkokkan begini ya nah pasti bengkokkan begini setelah itu kita masukkan aja ke sini nah kan bisa kan hehehe caranya seperti itu lalu kita tarik aja ini udah kan seperti ini kita masukkan aja ke sini ya setelah itu kita masukkan ini ke dalam sini ke dalam pipa yang ini yang rende ini ya oke nah seperti ini ini terlalu lebih ini karena aku coba untuk kurangin aja ini dipaskan aja segini aja ya cukup ini segini jangan terlalu panjang ya ah maneman kabelnya kabelnya mahal ntar akan aku coba untuk dorong dulu sampai kabelnya pas oke pas gitu ya ini susah segini terus kita lihat dari sini bagian sini kita tarik dulu sampai kena oke sip udah kenceng lalu kita potong disini disini kita potong aja disini oh iya pas ya disini kita potong hmm kenapa kita potong nanti kita masukkan ke dalam tidus ya tidus nanti kan dalam penyambungan lampu ini lampu sama yang lain-lain gitu setelah itu kita akan coba untuk pasang di atas oke kayak gitu ya untuk memasangkan kabelnya ya untuk memasangkan kabelnya ini ke dalam sini meskipun ada tiga atau ada berapa gitu masukkan aja semuanya bagian bawah sini aku peluntir-peluntir ya kayak gini dan sekarang kita langsung aja untuk pasang di atas sana oke disini kita sudah ini sudah ada disini ya oke akan aku lihat disini saja disini kita akan masukkan aja kita masukkan aja kabelnya ini kesini kayak gini ya setelah itu kita masukkan pipanya oke kita dorong seperti itu oke udah selesai tinggal yang satunya lagi ya yang di sebelah sana disini untuk bagian yang sini kita buntar dulu ya hehehe kita buntar dulu setelah itu kita masukkan kesini sama ya yang kayak yang di sana itu kita masukkan aja disini ya seperti ini cocok setelah itu udah beres kayak gini ya udah selesai dan sekarang aku akan coba untuk pasang aja ya semuanya eh disini ya dari jalur sini disini disini disitu ya itu dikasih T disitu terus itu menuju kesana terus juga menuju kesana lalu kesana disana juga ada disana oke kayak gitu akan aku coba pasang-pasang aja semuanya ya oke 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 hai 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 hai